Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Semua Jumpa lagi di channel Kang Haji Samsul Pada konten kali ini Kita akan mencoba mengupas Salah satu cara mendoakan anak Dalam sujud terakhir Baca tiga kata ini Ketika sujud agar mudah dikabulkan Salah satu waktu yang istimewa Untuk berdoa Baik mendoakan diri sendiri Keluarga ataupun mendoakan anak-anak Adalah saat kita sedang sujud Dalam ibadah sholat Hal tersebut boleh dilakukan pada sujud pertama Sujud kedua Ketiga Ataupun pada sujud terakhir Rasulullah SAW Menjelaskan Saat sujud adalah saat terdekat bagi kita dengan Allah Karenanya Hendaklah kita pergunakan Sebaik mungkin Untuk memperbanyak berdoa Sebagaimana sabdanya Akrabuma Akrabuma yakunul abdu mirrabbihi Wahu sajid Fa'aksiru doa Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya Adalah saat dia sedang bersujud Maka perbanyaklah berdoa di dalamnya Maka pada konten kali ini Kita akan membahas tentang berdoa ketika sujud Dan doa apa saja yang bisa kita baca pada sujud tersebut Serta berdoa untuk anak-anak Yang bagaimana yang harus kita baca saat sujud tersebut Oke sobat semua Ada dua kata atau tiga kata yang boleh kita baca di saat kita bersujud Sebagai doa kita untuk diri kita, keluarga, dan anak-anak Tiga kata tersebut adalah Yang pertama Yahayu Yang artinya Wahidat yang maha hidup Yang kedua Ya Qiyum Yang artinya Wahidat yang maha berdiri sendiri Dan yang ketiga adalah Birahmatika astagis Yang artinya Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan Maka jika tiga kata tersebut disambung Akan menjadi sebuah doa Yaitu Ya hayu Ya Qiyum Dan sulit Dan sulit ditemukan solusinya Beliau terus menerusnya Serta mengulang doa tersebut Ketika sujud terakhir Sebagaimana Wahidat yang maha hidup Wahidat yang maha hidup Wahidat yang maha berdiri sendiri Jika doa terakhir Tersebut Dan sulit ditemukan solusinya Jadi anggap Ya hayu Adapun Dan hal ini dilakukan Agar solat kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sujud Dan bermunajat Terima kasih sujud